Kemampuan memberikan servis yang hebat ketika di atas ranjang inilah yang membuat suami Anda terhipnotis. Mbak Maida, saya sudah putus asa, kata klien saya. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan klien wanita yang datang ke tempat saya. Dengan penampilan yang menurut saya itu sudah cukup awut-awutan, mukanya sedih, terlihat sangat terbebani dengan banyak hal, kemudian nangis di depan saya. Dia bilang kepada saya kalau dia sudah mencoba berbagai cara untuk membuat suaminya mau kembali dan tidak selingkuh lagi. Mulai dari memperbaiki diri, menjaga penampilan, menjadi lebih sabar dan juga patuh, tapi hasilnya percuma. Suami tetap tidak mau meninggalkan selingkuhannya. Nah, sekarang saya mau kasih tip untuk Anda suami bisa meninggalkan selingkuhannya. Tips ini adalah Anda wajib meniru 7 kelakuan pelakor yang dikencani oleh suami Anda. Berdasarkan pengalaman saya menangani masalah rumah tangga yang hancur karena perselingkuhan, rata-rata pelakor itu memiliki 7 sifat ini. Yang pertama, dandan dan menjaga penampilan diri. Coba Anda ngaca dan perhatikan penampilan Anda. Apakah tubuh Anda sudah tidak proporsional lagi seperti kelebihan badan atau terlalu kurus? Apakah Anda tidak pernah pakai pakaian rapi dan juga wangi meskipun di rumah? Ingat, hal pertama yang dilihat suami adalah penampilan Anda. Kedua, ceria. Setiap kali suami Anda pulang ke rumah selingkuhannya, dia pasti disambut ceria oleh selingkuhannya. Sehingga penat pria terhadap pekerjaannya akan langsung hilang karena disambut dengan keceriaan itu. Ketiga, genit. Saya paham tidak semua wanita yang bisa bersikap genit. Tapi cobalah sedikit demi sedikit untuk mencoba genit kepada suami Anda. Kira-kira kenapa seorang pria bisa kena virus pelakor? Karena pelakor pintar mencuri perhatian suami Anda dengan kegenitannya itu. Keempat, patuh dan tidak rewel. Jarang sekali saya melihat ada pelakor yang rewel. Apapun yang diminta kepada suami Anda, pasti langsung dituruti. Tidak dibantah dan itulah yang menjadi suami Anda betah. Kelima, servis hot ketika di atas ranjang. Kemampuan memberikan servis yang hebat ketika di atas ranjang inilah yang membuat suami Anda terhipnotis dan sulit untuk melepaskan diri. Keenam, manja. Jangan menjadi wanita yang terlalu mandiri dan semuanya Anda kerjakan sendiri. Pria itu senang kalau diminta bantuan dan diposisikan sebagai seorang hero. Nah, pelakor tahu hal ini. Maka dia memanfaatkan kelemahan pria untuk mendapatkan hatinya. Yaitu bermanja-manja dan minta dibantu untuk banyak hal dari suami Anda. Ketujuh, lemah lembut. Tidak pernah membentak apalagi berkata dengan ada yang tinggi. Inilah yang membuat suami Anda semakin terlena dengan selingkuhannya. Karena tiap kali pulang ke rumah, Anda mengomel dan mudah berkata kasar kepada suami. Kalau Anda berani menerapkan tujuh sifat pelakor ini, maka Anda akan semakin mudah untuk mendapatkan simpati dari suami Anda. Nah, untuk Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan saya mengenai masalah rumah tangga dan juga asmara, silakan Anda bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi video ini.